kalau Jokowi orang hebat, kenapa banyak didebo, banyak dihujat kepada seluruh bangsa Indonesia seluruh anak bangsa Indonesia untuk tetap menjaga untuk tetap mendukung upaya-upaya kecil apapun yang dilakukan oleh mahasiswa harus kita dunggu, benar pengen itu di UKW kerja kalau di demo dibayar demo dibayar bayar piro, siapa sembayar aku, ngomong-ngomong pemerintahan patakmu kami melawan dinasti politik bisa, bisa itu dulu bahkan Kapolri kemudian Panglima TNI itu melarang melarang Pak Jokowi untuk hadir tapi buktinya Pak Jokowi tetap hadir di tengah-tengah masa yang waktu itu dipimpin oleh Rizik Sihab tak ada ketakutan sama sekali Pak Jokowi bahkan hadir di tengah-tengah dan naik panggung apakah kalian itu lupa? Halo sobat-sobat sudut pandang waduh gimana nih kabar kalian? semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan seperti biasanya kali ini masih barengan sama jub-jub disini dan seperti biasanya juga kalau barengan sama aku aku ingin ngajakin kalian ya untuk mencari info menarik apa hari ini aku kasih clue aja ya cluenya itu soal segerombolan orang yang lagi mengepung istana ya yang katanya mewakili suara rakyat tapi ada rakyat yang ngomong tidak merasa diwakili nah ini menarik nih yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini Alhamdulillah Nah untuk itu, kepada seluruh bangsa Indonesia, seluruh anak bangsa Indonesia untuk tetap menjaga, untuk tetap mendukung upaya-upaya kecil apapun yang dilakukan oleh mahasiswa, harus kita dukung. Karena mahasiswa masih murni, walaupun ada tuduhan-tuduhan miring, mereka tidak nyalek, mereka tidak terlibat partai politik, mereka bukan berelawan. Artinya mereka betul-betul agen perubahan bagi rakyat. Karena mahasiswalah penanggung jawab Indonesia ke depan. Tak ben! Tak ben! Demikian, itu saja yang sudah saya sampaikan, sebagai penyemangat bagi adik-adik kemahiswa, calon pemimpin bangsa, semangat! Kalau Jokowi orang hebat, kenapa banyak di demo, banyak dihujat? Bro, orang baik itu memang selalu dihujat, memang selalu di demo, seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi ini orang baik, banyak sekali cobaan yang dia hadapi. Tapi pernahkah Pak Jokowi itu menganggapi? Tidak pernah. Walaupun orang bilang, Pak Jokowi ini bodoh, Pak Jokowi ini tidak bisa kerja, Pak Jokowi ini cuma pelunga-pelungung. Pak Jokowi ini haus kekuasaan. Pernahkah Pak Jokowi itu menganggapi? Pernahkah orang yang hina Pak Jokowi itu masuk penjara? Tidak pernah. Pak Jokowi itu hanya menyampaikan, biarkan saja mereka menghina saya, saya tetap fokus kerja. Pak Jokowi itu tidak pernah menganggapi. Dan itu yang bikin kesal lawan politiknya. Kenapa Pak Jokowi itu tidak pernah menganggapi itu? Karena Pak Jokowi ini pikirannya itu cerdas. Dia itu tidak seperti orang sebelah. Pak Jokowi itu selalu menyatakan, kita fokus kerja saja, tidak usah dengarin cerita orang-orang. Kecuari dari masyarakat yang membutuhkan. Memang Pak Jokowi ini kan sempat beberapa kali didemo ya. Terus ini ada komentar yang bagus juga nih komentarnya. Katanya kalau Pak Jokowi orang hebat, kenapa banyak didemo ya? Terus kenapa banyak dihujat? Sebenarnya sudah kayak apa ya? Dibilang hukum alam itu ya? Bukan, tapi kayak sebagai manusia ya. Yang sewajarnya aja gitu. Semakin kita tinggi derajatnya, ya godaannya semakin tinggi juga gitu. Semakin kita ada di puncak, maka orang yang ingin menjatuhkan kita semakin banyak. Ya salah satunya ya orang-orang ini gitu loh. Dan soal demo tadi, kalian pasti pernah dengar lah ya. Mahasiswa yang ternyata faktanya itu ada yang ngontrol, ada yang ngarahin terus dibayar juga. Nah, berarti kan memang ini sudah disetting gitu loh rasa-rasanya ya. Dan kayak contohnya waktu Pak Jokowi ini yang masih baru banget ya. Waktu Pak Jokowi itu di Papua ini agak flashback tapi nggak apa-apa ya. Buat ngasih tau teman-teman juga. Waktu di Papua kemarin Pak Jokowi didemo ya kan. Terus narasi yang lalu dibangun itu Pak Jokowi setiap kali didemo itu kabur gitu. Ya kan? Pasti kalian pernah baca nih ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah Pak Jokowi kan jadwalnya udah padat nih. Dan sebelum hari H juga itu pamflet poster mengenai Pak Jokowi akan menginap dan akan ada agenda di Papua itu juga sudah tersebar sebelum hari H. Sebelum hari H demo ya. Kalau sudah tahu Pak Jokowi ada acara di hari itu, kenapa tetap diagendakan demo? Terus habis itu membangun narasinya Pak Jokowi kabur. Hei, mahasiswa atau mahasiswa kerja, pengen duit-duit aku kerja. Kalau di demo dibayar, di demo dibayar. Bayar piro, siapa si bayar. Nah, aku. Aku malas, pengen duit-duit. Pemerintah, di demo, teramudeng. Orang Jokowi terima kasih. Kuliah dikasih biasiswa. Ngomong-ngomong pemerintahan oleh gadi, oleh gadi. Patakmu, oleh gadi. Generasi muda, generasi penerus. Kayak gitu, malu aku. Malu aku sebagai mbok. Menarik, menarik. Menarik jawabannya Punde ya. Ini untuk menyadarkan ya para mahasiswa-mahasiswa yang kemarin demo. Bukan menyadarkan sih, tapi untuk ngasih saran ya. Ngasih saran kepada mahasiswa yang sebelumnya demo. Mendemo Pak Jokowi gitu. Untuk para mahasiswa ya, mohon didengarkan ya. Begitu. Reformasi ini menjadi tagar kita sampai nanti Jokowi mempertanggungjawabkan karena dia telah membunuh reformasi secara esensial. Walaupun hari ini kami sampai istana pun, kami tetap akan menjadikan aksi ini sebagai pengawal. Seminggu ke depan, beberapa hari ke depan, kita akan membuat bahwa nama ini adalah pekan reformasi. Di bulan Agustus, kita akan membuat gerakan serentak 14 wilayah, lebih dari 350 kampus diserentak di seluruh Indonesia. Menjelang 17 Agustus. September hitam. Jokowi perlu tahu ada yang nama September hitam. Bahwa kita mengingat September hitam sebagai bulan khasasi manusia banyaknya pelanggaran peragalan ham berat yang terjadi di Sepulthus. Sehingga di bulan Oktober, menjelang bulan Oktober, pergantian kekuasaan rasa-rasanya Jokowi tidak dengan gampang untuk berubah atau menterasi kekuasaan disaatnya memiliki dosa-dosa besar. Yang dulu dia namakan nawacita, sekarang menjadi nawadosa. Oke. Tagar Jokowi presiden gagal. Kan? Tuntutan yang selama ini itu dibawa oleh orang-orang yang demo, itu sama. Eh, begitu mahasiswa. Terus emak-emak ya. Sempat tahu kan juga emak-emak demo itu. Sama, katanya Pak Jokowi itu gagal sebagai presiden. Coba kalau Pak Jokowi memang gagal sebagai presiden, jangan pernah memakai infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Ayo, gimana? Kalau memang mengakui Pak Jokowi gagal, ya jangan digunakan gitu loh. Karena kalian sudah mengatakan kalau Pak Jokowi gagal sebagai presiden. Padahal Pak Jokowi kemarin baru aja ya dapat penghargaan sebagai bapak konstruksi ya Indonesia. Dimana pembangunannya sangat merata di masanya Pak Jokowi dan itu dirasakan oleh saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang mengakui dan merasakan kehebatannya Pak Jokowi. Ya kalau yang tidak merasakan ya nggak apa-apa ya. Yang katanya Pak Jokowi presiden gagal nggak apa-apa. Ya asal jangan dipakai aja sih yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Emang nggak malu apa? Udah demo kayak gitu ya. Bilang Pak Jokowi gagal sebagai presiden tapi masih menggunakan infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Kita akan pergunakan dengan mengetik 10 nama satu hari ini lalu kita berikan pesan kepada 10 nama itu Tidakkan tulis apa saja pun pesannya di dalam handphone itu tapi satu tagarnya Kami melawan dinasti politik. Bisa? Bisa? Ayo kawan-kawan sekalian sekali lagi angkat handphonenya semua. Sudah? Tolong ketik 10 nama yang Anda kenal. Kirim ke celur teman-teman kita di daerah. Kirim kepada kawan-kawan kita yang ada di kampung di pelosok-pelosok karena mereka disebut oleh Surpe tidak mengenal namanya istilah dinasti. Mereka nggak terpengaruh dengan dinasti politik itu. Pilih 10 hari ini. Besok 10. Lusa 10. Terus menerus. Sampai tanggal 14. Kita berjuang untuk mengingatkan warga akan bahaya dinasti politik ini setiap hari 10 nama kita kirimkan dengan tagar apapun isinya tolak dinasti politik dan kita akan melawan dinasti politik dimanapun ia berada kapan ia berada dan kita siap untuk mempertaruhkan apapun yang kita miliki demi Indonesia yang lebih demokratik lebih sehat dan lebih sejarah terakhir. Oh oke. Ini selain soal Pak Jokowi gagal ya ini tuntutan lagi nih tuntutan yang selalu jadi bahan mereka untuk mendemo ya pemerintah. Mendemo Pak Jokowi ya. Mendemo Pak Jokowi. Itu soal dinasti politik ya. Tapi bentar. Ini aku agak salvok nih di video yang bahasanya kita tonton ya. Oh jadi caranya begitu ya. Broadcast manual gitu. Jadi kita menggelar aksinya itu tiap masing-masing individu itu ngirim pesan ya. Broadcast manual gitu ya. Ngirim per hari 10 orang gitu. Nanti kalau kontaknya ada seribu ya tinggal dihitung lah nanti berarti ngirim pesannya itu berapa kali gitu ya. Oh gitu ternyata ya. Boleh, 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 boleh. Ada-ada aja nih. Kalau kita bicara politik dinasti PDIP juga melakukan politik dinasti. Bolkar juga melakukan politik dinasti. Nastep juga melakukan politik dinasti. Pedemokrat juga melakukan politik dinasti. Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Kenapa narasi politik dinasti itu muncul pada saat ada satu orang yang notabene dia adalah anak presiden. Tapi kenapa narasi politik dinasti itu tidak muncul pada saat ada anak ketua umum berkeinginan menjadi tawang presiden, tawang wakil presiden. Tentang pernyataan lu soal politik dinasti. Sudah terjawab ya soal politik dinasti tadi yang katanya minta disebarkan tadi ya. Disebarkan di WA katanya per hari 10 orang gitu. Maksudnya 10 kontak ya per hari. Ini katanya udah ada nih ya penjelasannya dari politisi Golkar ya. Politisi Golkar ini ngomong kalau kenapa narasi soal politik dinasti itu baru disematkan kepada orang seorang Pak Jokowi pemimpin Indonesia saat ini yang anaknya itu maju ya maju menjadi wakil presiden yang padahal itu dipilih rakyat ya sedangkan narasi-narasi itu tidak diberikan tidak ada suaranya ketika di partai politik padahal semua partai politik itu pasti melakukan politik dinasti. Nah kan kenapa kenapa itu baru disematkan baru dikasih kepada Pak Jokowi dan juga Mas Gibran Mas Kaisang gitu. Dari dulu kalau ada demo kabur hmm yondak kalian ini lahir tahun berapa masa juga kalian sudah lupa baru tahun 2017 lalu loh Pak Jokowi itu didemo sama ribuan bahkan katanya 7 juta orang yang mengatas namakan persaudaraan 212 yang sekarang entah bagaimana kabarnya itu dulu itu dulu bahkan Kapolri kemudian Panglima TNI itu melarang melarang Pak Jokowi untuk hadir tapi buktinya Pak Jokowi tetap hadir di tengah-tengah masa yang waktu itu dipimpin oleh Rizik Sihab tak ada tak ada ketakutan sama sekali Pak Jokowi bahkan hadir di tengah-tengah dan naik panggung apakah kalian itu lupa kalau sekarang ada demo yang kalian lakukan itu kecil itu kecil sekali dan kalaupun Pak Jokowi tidak hadir itu bukan karena kabur tetapi memang sudah ada agenda tersendiri yang sudah jauh-jauh hari dijadwalkan yang lebih penting daripada menemui kalian apakah kalian tidak malu kemarin itu melihat anak-anak Papua yang merayakan hari anak itu mereka cerdas-cerdas mereka pokoknya senang lihatnya daripada melihat kalian yang teriak-teriak tidak jelas bahkan saya yakin kalian yang mengatasnamakan mahasiswa seluruh Indonesia itu aslinya bukan apa ya bukan perwakilan dari seluruh Indonesia ya paling cuma yang dekat-dekat situ saja dan kualitasnya sama sekali meskipun saya ini bukan sarjana saya cuma lulusan SMA tapi SMA tahun 90 dibandingkan dengan mahasiswa sekarang saya tidak mau kalah mungkin kecerdasan otak saya lebih dari kalian yang cuma bisa demo-demo tapi ketika ditanya substansinya apa apa yang menjadi tuntutan saya heran ya setiap kali ada demo kok mesti ujung-ujungnya lengsarkan Jokowi mundurkan Jokowi kemudian apa kemarin itu ada juga yang teriak seolah-olah kalian itu jagoan ya kalau sudah pegang mic berorasi padahal kalau kalian mau melihat dari rumah ya lucu orasi-orasi kalian itu sangat-sangat tidak berkualitas dan tidak bermutu bahkan kalau ada yang diwawancara itu bisa-bisa juga mengatakan tidak tahu ini kan ini kan sama yang aku awal tadi sempat ngomong kalau memang demo kalau kita mau berpikir positif berpikir positif itu tidak ada yang nyeting misalkan kenapa demonya pas waktu Pak Jokowi itu ada agenda di luar padahal itu agendanya sudah ada sudah ada waro-waro sebelumnya sudah ada poster yang tersebar yang tersebar kalau Pak Jokowi itu ada acara di Papua tidak ada di tempatnya sudah terjawab juga kenapa Pak Jokowi ketika kalian menanyakan ketika kalian menanyakan Pak Jokowi setiap kali di demo selalu kabur sudah dijawab ya Pak Jokowi kabur enggak ayo gimana coba gimana nih sekarang kalau tanggapan dari sobat-sobat sudut pandang semuanya yuk tulis di kolom komentar ya dan sobat-sobat semuanya terima kasih sudah mengikuti aku dari awal sampai akhir sayangnya kita harus berakhir dulu nih sampai disini tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi jadi jangan lupa di klik tombol merah di bawah supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari aku aku jub-jub pamit undur diri dulu sampai jumpa dan terima kasih